Halo YouTube assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di Resfew channel hari ini saya kedatangan drone lagi baru datang hari ini jadi telatnya udah lumayan lah ini yang paling lama datang paketan ini padahal ini yang paling pertama saya order tapi yang paling belakangan datang kita akan langsung saja unboxing tapi sudah unboxing seperti biasa bagi yang baru bergabung atau belum subscribe subscribe channel saya agar nanti bisa mendapatkan informasi tentang drone-drone murah lainnya Oke kita langsung saja unboxing Bismillahirrahmanirrahim Oh iya nah jadi ini berarti besarnya seperti model-model ini ya ini eh 88 Pro kemarin sudah unboxing kita akan lihat ini drone apa yang susah bukanya Bismillahirrahmanirrahim Wow wis mantap sobat YouTube semua ini adalah seperti Autel ya seperti drone Autel warna oren Wow ini sangat menggugah selera sekali warnanya ya karena oren ini adalah drone K3 kemarin saya order dari luar negeri juga dan saya pilih Hai dan saya pilih apa dua kamera ya jadi ini versi optical flow jadi dia ada tiga versi besi single versi dual kamera dan versi standar tidak ada kamera jadi saya pesan yang ini ini ada optical flow nya ada optical flow nya kameranya Oke kita akan cek kelengkapannya udah kita dapat apa aja nah ini dapat kabel cas terus seperti biasa Hai ada Hai Hai mengapa namanya ini ya propel propel guard ada empat biji propel guard ada empat biji propel guard dan ada propeler empat daun propeler saja jadi enggak sepasang ya ini berarti cuma dapat empat daunnya aja artinya cuma satu pasang apa namanya nah satu pasang propeler aja dapatnya dan ini tombol tuas terpisah sekarang seperti ini seperti ini punyanya E88 Pro juga kemarin Hai tombol tuasnya terpisah jadi kita harus pasang lagi seperti ini nah Hai agak susah kemarin saya masangnya juga takutnya pasti kena tekan ini ada yang patah juga di dalam jadi kita harus hati-hati nah akan lepas lagi Hai padahal enak yang tinggal langsung pakai ya daripada tinggal pasang-pasang seperti ini masangnya juga agak ribet keras takutnya terjadi yang tak hal-hal yang tak diinginkan nah ini seperti biasa buku panduannya ini menggunakan Hai Wipe pipi atau okkan kayak pipi dan ini buku panduannya seperti biasa bahasa Inggris dan ada bahasa cina nya jadi kita nah ini petunjuk jadi kalau pertama kita harus wajib baca petunjuk remote ya jadi supaya enggak kenapa-napa dronenya supaya menghindarkan drone keras juga jadi saya akan ulas sedikit di remote nya nah ini disini ada tombol speed disini ada tombol flip 360 ini ada tombol kamera buat buat gambar atau video biasa kalau ditekan lama dia akan merekam video dan ini trimmer 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 ini ada tombol return to home auto landing auto take-off on-off ada di tengah dan ini seperti biasa cuma variasi saja jadi mau kemana juga enggak ada masalah buat dronenya enggak pengaruh dan disini ada buat naruh HP ini menggunakan baterai seperti biasa ada baterai A3 biji kita akan lanjut sekarang ke dronenya kita akan mengulas sedikit dronenya sebelum nanti kita langsung ke lapangan buat ngetes terbang disini ada tertulis ya air air monster ini menurut saya paling keren ya modelnya seri-seri seperti ini ini bentuknya mirip-mirip seperti hotel dia warna oren tapi bentuk ininya mirip seperti DJI Mavic kita akan cek baterainya ada berapa nah ini baterainya lumayan besar ya ini tertulis disini 1800 nah jadi tertulis ini ada 1800 mAh 3,7 pol kita akan tes hidupkan dulu disini apakah ini berfungsi dengan baik apa tidak oke sobat YouTube nah hari ini saya akan coba tes drone hotel Epo KW atau versinya kere-kore ini yaitu drone K3 dengan warna orang yang enggak mantap ya kalau warna orang ini terlihat sangat bright sekali di kondisi cahaya terang seperti ini kita akan tes hidupkan sebenarnya ini sama ya apa dengan E88 karena baterainya juga sama frame utamanya juga sama saya lihat dan remote-nya pun juga sama dia sama bisa masuk remote E88 Pro kita coba Binding nah dia bisa kan nah E88 dia bisa kita akan kalibrasi dulu dan kita akan konekkan ya udah terkonek kita akan rekam dulu layarnya udah baru kita buka aplikasi kypp seperti biasa kalau nggak bisa kita harus kembalikan lagi kita close dan buka ulang nah baru bisa dan ini hasil kameranya 11-12 saja sama ke kita e88 e88 dan yang saudara-saudara yang lain itu hampir-hampir sama aja ya jadi yang membedakan itu paling kualitas baterai dan body untuk speed kita akan tes juga kita akan langsung otomatis take off mantep ya dengan warna bright seperti ini jangan close up kita akan tes untuk speed ini masih speed satu dia masih antel Speed 1 dia masih anteng Dan kita akan langsung coba Speed 2 Lumayan cepat ya Tapi masih Kalah jauh cepat dengan E88 dan E58 Dan yang lainnya Itu masih kalah cepat Ini sepertinya hampir sama dengan E99 ya Untuk top speednya Sama sepertinya Dia semuanya anteng Gak terlalu cepat juga Gak terlalu lambat Kita akan langsung ke speed 3 Untuk kualitas EPP Itu berada di 30 meter Dia masih oke juga Jarak 30 meter Masih oke juga Masih bisa connect Warnanya bergairah sekali Karena warna-warnanya kita akan tes flip Ini flip depan Mantep bisa Flip depan Flip belakang Juga mantep Flip kanan Mantep juga Dan flip kiri Kita akan tes agak Jauhan sedikit Jauhan sedikit ya Ini sekitar 40 meter Udah Sampir ngelak-ngelak Tapi masih bisa connect videonya Ya ini ketinggian sekitar 50 meter ya Di atas Lumayan terlalu tinggi Dia masih Apa namanya Masih Dikendalikan Masih oke Lumayan 50 meter Untuk video pun Masih lumayan oke Di jarak 40 Saya turunin sedikit Tadi 50 Sudah agak ngelak Tapi Jarak 40 meter Ini masih Oke ya Jadi Oke juga Ini untuk Buat kalian yang Hobi drone Ini Mantep juga Untuk buat koleksi ya Karena Warnanya yang Gegah Oren ini Menurut saya Warnanya gegah ya Jarang-jarang Drone murah Yang ada Warnanya Oren Ini Yang ada Normalnya Hitam Sama Silper Merah Ada Jarang juga Tapi warna Oren ini Kita akan Sudahi dulu Untuk tesnya Karena Sudah Lumayan banyak Anak-anak Ini Sudah Agak Ribut Mantap Ya Oke Jika Kalian ingin Beli Nanti saya Kasih Linknya Di deskripsi Ini Worth Sekali Untuk Dibeli Dengan Drone Harga Sekitar 300an Sudah Mendapatkan Apa Tampilan Drone Yang Lumayan Oke Autel Evo KW Mantep Atau Drone K3 Terima kasih Sudah Menonton Channel Saya Jangan Lupa Subscribe Sampai jumpa Berkembali Sampai jumpa Kembali Di video Selanjutnya Video Banyak Masih banyak Lagi Drone-Drone Yang Kita Review Nantinya Oke Assalamualaikum Wabar Assalamualaikum Terima kasih.